Intro Waduh, Waduh, Pak Reza Kalau jaga berdiri, Pak Bukan duduk Bapak kenapa? Sakit lagi? Iya, 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 Pak Saya, saya, saya minta maaf, Pak Om denger Tadi barusan itu jelas sekali Suaranya ada Sebelah sana Aduh, ya ampun Kalau sampai Om denger dan Mas Aris Dekat-dekat lemari Aduh, bisa gawat ini Waduh, Waduh, Pak Reza Kalau jaga berdiri, Pak Bukan duduk Bapak kenapa? Sakit lagi? Iya, 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 Pak Saya, saya, saya minta maaf, Pak Saya tadi nggak kuat Untuk berjaga lagi, Pak Karena tiba-tiba Sakit kepala saya kambuh lagi, Pak Saya minta maaf Sebaiknya bapak pulang aja deh Daripada bapak disini Nggak bisa kerja Buat apa? Saya sekali lagi, Pak Minta maaf Tapi tolong, Pak Jangan pecat saya, Pak Tolong kasih saya kesempatan, Pak Ini, ini saya yakin, Pak Saya cuma sementara aja Karena kemarin saya baru aja Selesai di operasi Jadi saya kayak gini, Pak Saya kasih kesempatan Sekali lagi, ya, Pak Tolong perbaiki kinerja, Pak Ya? Iya, iya Sekarang Bapak pulang saja Ya? Nanti kalau ada apa-apa Saya yang kenal Baik, Pak Baik, terima kasih Silahkan pulang, Pak Eh, Mas Kamu mau apa? Mau ngecek lemari Aduh, udah lah, Mas Nggak usah Orang hal-hal yang nggak penting Nggak usah diperpanjang Lagian nggak ada apa-apa juga Di lemari situ Kamu namanya kenapa? Nggak, nggak apa-apa Maksudnya Ya, aku udah kasih tau Kalau di lemari situ Nggak ada apa-apa Jadi, kenapa sih Kamu mau maksa Kamu nggak percaya lagi Sama aku sekarang? Ya, aku mau ngecek Karena aku Ya, akhirnya ada suara nangis Dari arah-alemari itu Papa juga dengar Aku juga dengar Dan aku mau ngecek sekarang Mau ngecek Ma, ada apa sih Dalam lemari? Eh, iya Nggak apa-apa sih Sebenarnya kalau mau ngecek Cuman memang Kan tadi aku juga udah tanya Sama Sharma Sharma juga nggak dengar Apa-apa kan ya, nak ya? Jadi, memang Nggak ada suara nangis Ana, kenapa Menghalangi aku Seperti ini sih? Mungkin kesel aja Tapi aku harus bersikap baik Karena ada apa-apa di sini Ana, kok bukan Nggak percaya sama kamu Aku cuma ingin Melihat di si lemari Itu aja kok Karena menurut aku Aneh aja Karena Kita berempat di sini Terus Tiba-tiba ada suara nangisan Mbak Lilis mana? Mbak Lilis Pulang Karena Memang nggak nginap di sini sih Jadi dia nggak ada di sini? Nggak ada Berarti benar Cuman kita berempat doang Nggak ada di ruangan ini kan? Iya, iya Cuman kita berempat aja Lalu siapa Suara nangisan itu? Riz, Riz, Riz Udah, Riz Udah Nggak usah memperpanjang masalah Ya Apalagi mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting Ya mungkin aja Memang Kita berdua ini Salah dengar Ini aneh, Pak Tiba-tiba ada suara nangisan Dan sekarang aku cuma mau ngeliat aja Mau ngecek aja Kenapa sih? Kenapa sih semuanya nih? Aduh, gimana ini? Kalau Om itu bukan Mari Aku pasti ketawan Gimana ini? Ya Allah Manda takut Manda harus pergi mana? Kalau Om Aris buka lemari itu Om Aris Pasti marahin adek Eh, Sarma Sarma, Sarma kenapa? Kenapa, Sarma? Kenapa? Kenapa? Kenapa nafas, Sarma? Oh, selesai nafasnya Iya, yaudah Sebentar-sebentar ya Coba tarik nafas ya Tarik nafas ya Ya Allah Semoga Kak Sarma Enggak kenapa-napa Bentar, Sarma Kenapa nggak? Ya Allah Bentar Sini-sini Bawa-bawa sini belakang ya Bawa-bawa sini belakang ya Ya, udah enak kan? Kosong Nggak ada siapa-siapa Padahal jelas sekali Suaranya terdengar dari sini Hah? Kok lemarinya kosong? Adek kemana ya? Oh, jadi ternyata Kakak tadi tuh sengaja Mengalihkan perhatian kami Untuk kasih kesempatan adek Supaya dia bisa keluar Adek sama kakak ini Memang anakana kakak ini pintar Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Pak, lindunginlah kami Jangan sampai om itu tahu Keberadaan aku disini Ada apa mas? Sarma, Alhamdulillah kamu udah sembuh ya? Kakek tadi panik banget Waktu liat Sarma sesak nafas Riz? Pak, di lemari gak ada siapa-siapa kan? Iya, Pak gak ada apa-apa Alhamdulillah Ade gak ketahuan sama Maris Berarti benar kata Hana Kalau kita berdua ini salah dengar Kan aku udah bilang Di dalam lemari itu gak ada apa-apa mas Kamu aja masih penasaran Iya maaf aku Aku hanya ingin memastikan aja Kalau aku gak salah dengar Aku pikir kamu Apa? Kamu mikirin apa? Enggak aku pikir kamu menyembunyikan Seorang atau apa gitu Di dalam lemari Ya enggak dong Ya enggak aku Ya aku berpikiran seperti ini ya Karena Dia cuma karawatir Karena ada aku sayang sama kawan Itu aja Kamu harus maklumin dia Ya Memang Haris tuh Seperti itu sifatnya Mudah panik Apalagi menyangkut Hal-hal Yang berhubungan dengan orang yang dia sayang Sifat overprotektifnya tuh langsung kambuh Iya ya Om Aku ngerti kok Terima kasih ya Kok si Hana belum juga mau ulang-nulangin manda ya? Aduh Apa iya dia kagak mau ulangin lagi? Gimana ini gue ya? Kalo Reja pulang duluan Dia nanya Apa yang gue jawab? Ngeri ini manda gue Ngeri ini Nah bener-bener Ngeda Ya ampun manda Pulang apa sih lu manda? Aduh gawat ini Kalo Reja apa yang pulang duluan Dia bakal nanya Manda dimana? Lhaau Gue jawabnya bagaimana? Aduh Belum lagi ntar Dia desek si manda Dimana tinggalnya si Hana? Yah Ampun Gue gak pengen banget tau Si Reja ketemu lagi sama si Hana Aduh Ini kemana yang digawat kok Ini kayaknya si manda nih Dipulangin sama ojek nih Waduh Kok malah Reja duluan yang pulang? Bagaimana ini? Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenapa sih Kak? Kayak orang kaget gitu Lu udah pulang aja Biasanya lu kan pulangnya Jam 9 ke atas Ngapain lu udah pulang aja Lu sakit lagi Enggak 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 sakit lagi kok Emang hari ini Dipulangin lebih awal aja Oh Begitu Tuh Hmm Aduh Abis Gue dah Kelar sih Ini mah urusannya Kak Kenapa sih? Kayak orang bingung Kak kaget kaget ngapa-ngapa Yaudah Masuk aja lu Masuk 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 dulu Masuk dah Aduh Gak kaget kaget ngapa-ngapa Biasanya begini Duh Ini kenapa Kak Itu tadi bekas gue Pasti bercecaran begini Iya Aw itu Aduh Aduh kan pasti capek banget lu Pulang kerja Iya kan Apa dah? Amanda mana? Oh Amanda Ada Anu Anu apa? Amanda di mana? Ada Ada Di kamar Lagi belajar Ada Katanya sih Jangan diganggu dia lagi belajar Maksudnya gitu Oh Amanda di kamar Kenapa gue ngomong gitu ya Gimana kalau reja tau-tau masuk ke kamarnya Amanda? Oke di kamar kan Amanda? Hehehehe Ada apa ya? Mau kemana lu? Mau ke kamar? Tadi dia mesen sama gue Katanya jangan diganggu Katanya mau belajar Dia besok mau ulangan Oh Mendingan lu makan aja kali ya Makan Gue udah masa kesukaan lu ya Udah kan nanti aja makannya Ya udah sekarang aja makannya Ja Makan dah Dapet dah lu sakit Bro Obat mahal banget Ja Keluarin duit sampai 100 jutaan Udah lu makan dah Ayo makan Makan Udah Kaga ada apa-apa Ada juga nasi sama lau Banyak banget no Nih lu diem sini Lu duduk disini Tuh Gue ada yang masak Kesukaan gua Eh kesukaan gua Kesukaan lu Udah kagak usah Lu diem aja sih tuh Duduk Sini aku ambil sendiri aja Gak apa-apa Lu pokoknya diem Diem Kata gue diem-diem Tapi itu kebanyakan Kak Udah diem Nih Makan Astagfirullahaladzim Ada apa sih kak Aneh banget hari ini perasaan Nambah lagi kali Launya nambah ya Launya nambah Biar sehat Emangnya lu mau sakit Mulu apa Astagfirullahaladzim kak Yang bener aja Lu biar sehat Makan yang banyak Abisin Kebanyakan kak Lu tuh biar sehat Biar cepet sembuh Makan yang banyak Biar kuat Udah sih nurutin aja Apa kata kakak lu ini Dabisin Biar reja lama makannya Biar kagak buru-buru Mau nyariin manda Kak Iva gak makan Udah tadi gue udah makan Terus manda udah makan Udah tadi Barengan sekalian Oh iya Gue ngambilin air hangat dulu ya Buat lu ya Gak usah Gak usah Nanti hampir sendiri aja minumnya Ih kagak ngapa-ngapa Udah sekalian Ya Allah Kak Iva Sendiri aja Udah Tenang aja lu ke sapa Aja sih Makan yang banyak Udah Ini bikin apa Bikin teh maksudnya Iya Jangan banyak-banyak bikinnya Nanti setek Kalau dibikin Jadi kamu serain ke om Buat menentukan Tanggal pernikahan itu Iya Iya om Semuanya aku serain sama om aja Gimana baiknya Baik Kalau begitu nanti om akan carikan Tanggal dan bulan yang baik Untuk hari pernikahan kalian Iya Saling kek Masya Allah pintarnya kamu harus Sharma Kakek pulang dulu ya Kapan-kapan kakek main lagi kesini Oke Iya kek Makasih ya Udah nengokin Sharma Iya sama-sama Ada apa Alham Aris Alim Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax